Kita apal informasi pada hari ini, pemirsa KAI Daoplima Purwokerto lakukan penutupan perlintasan liar kereta api di wilayah Kelurahan Panjer Kebumen. Penutupan ini dilakukan sebagai upaya menjaga keselamatan perjalanan kereta api dan warga masyarakat sekitar. Manajer Humas Daoplima Purwokerto, Feni Novida Saragi, menyampaikan penutupan perlintasan sebidang oleh pihak KAI bertujuan untuk meningkatkan keselamatan kereta api. Selain itu juga sebagai upaya proaktifnya KAI untuk membantu pemerintah dalam menutup perlintasan kereta api liar secara serentak. Sebagai simbolis dilakukan penutupan perlintasan liar yang ada di Kelurahan Panjer Kebumen. Nantinya akan dilanjutkan pada sejumlah titik yang lain dan untuk wilayah Kebumen sendiri setidaknya ada 4 titik yang akan dilakukan penutupan. Sedangkan secara keseluruhan di Daoplima masih ada sekitar 20 titik perlintasan liar tersebar di beberapa kabupaten yang akan dilakukan penutupan serupa. Menurut Feni sepanjang tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kebumen ini dari bulan Januari hingga Oktober sudah ada 12 kejadian temperan yang sangat disayangkan karena merugikan masyarakat dan juga membahayakan perjalanan kereta api yang menimbulkan kerugian material dan non-material. Pada kegiatan penutupan perlintasan kita di Kelurahan Panjer, tetap jalan antara Stasiun Kebumen dan Monosari. Hari ini kita sebutkan penutupan perlintasan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan juga sebagai upaya proaktifnya KHI untuk membantu pemerintah dalam menutup perlintasan liar seperti itu. Untuk hari ini kita akan melakukan baru di satu titik ini saja namun harapannya sehingga di akhir tahun kita bisa menutup kurang lebih dua lagi perlintasan seperti itu. Di Kebumen atau di wilayah Daop 5? Di wilayah Daop 5. Namun ada beberapa titik yang di Kebumen yang sudah kami mapping juga mungkin akan kita lakukan penutupan yang sama juga. Oke, kalau di Daop 5 sendiri ada sekitar 20 perlintasan liar lagi sebenarnya dan itu tersebar ya di berbagai kabupaten. Namun untuk di wilayah Kebumen sendiri mungkin ada sekitar 4 perlintasan liar lagi seperti itu. Dan itu memang harapannya bisa ditutup. Dan sebenarnya ini tidak hanya menjadi tugas KHI tapi harus menjadi kolaborasi antar stakeholder terkait juga dengan pemerintah, dengan dinas-dinas terkait juga seperti itu. Dan KHI tentunya akan mendukung upaya pemerintah dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Dengan melakukan penutupan perlintasan liar ini, harapannya dapat menjaga keselamatan bersama. Selain itu, masyarakat juga dihimbau agar menggunakan perlintasan yang resmi yang telah dilengkapi dengan penjaga serta sarana pendukung keselamatannya sehingga lebih aman. Dari Kebumen, Parianto, Banyumas TV melaporkan.